Intro Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic Kalian nggak bahas komik lagi, tapi bahas ini nih Redmi Note 8 Pro, ini jadi varian tertinggi dari HP Redmi seri 8 ya Dan kemarin saya udah review yang Redmi Note 8 yang biasa Yang dari 464 sampai 6128 Terus sekarang akhirnya saya menyentuh yang varian tertinggi dari Redmi Note 8 Pro Yang 6128 dengan harga terbaru bulan akhir Mei Akhir Mei, ya Mei Juni lah ya Nah, jadi ini penampahan kartusnya Sekarang di bagian kiri atas, sekarang sudah ada segitiga ini ya Tandas kalau ini tuh Redmi produk Xiaomi yang asli Dan seperti biasa, di belakangnya selalu buatan dari PT Nusa Persada Seperti itu Nah, ini handphonenya Kalau kemarin kalian ikutin video saya, harganya itu Rp 3499 Dan bulan ini dia itu turun Turun Rp 100.000 Jadi harganya turun lagi ke Rp 3399 Ya, gampangnya Rp 3,4 juta kembali Rp 1.000 Nah, jadi kalau kalian belinya online di Mi Store-nya resmi itu Itu malah Rp 3299 Jadi makin murah lagi Dan langsung aja penampahan ini handphonenya sudah dibuka Nah, jadi di sini, di bulan ini Si Xiaomi itu beneran memang ngasih promo besar-besaran Ya, nggak besar juga sih Lumayan sih Rp 1.200 Oke lah gitu Kemarin juga dapat yang Redmi 8 yang Rp 6.128 juga harganya turun Ini mungkin karena efek pandemi atau efek kemunculan Note 9 Yang nggak lama lagi dari seri biasa sama seri Pro Jadi kita bahas yang ini aja Yang Redmi Note 8 Pro 6.128 varian tertinggi Dan kali ini saya dapatnya yang warnanya biru Ocean Blue Nah, jadi kita dapat yang warna biru Ocean Blue ini gila banget Ini gila banget Warnanya ini gimana ya? Birunya tuh mewah banget gitu Kayak ada dimensinya gitu Dan di sini tuh Gorilla Glass ya Dan untuk yang Redmi Note 8 Pro ini Kalau saya bilang sih Untuk masalah bodi ini Gorilla Glass semua Dan terasa mahal Terasa keren banget Fleksik banget Ini juga Gorilla Glass juga Jadi jangan sampai takut Kalau kebarat-barat Tapi ini gila Ini Ocean Blue-nya keren banget Oke, bagi kalian yang Nggak tahu Nggak tahu seri prosesornya Ini dia pakai Helio G90T Dan G90T ini tuh Bikinan dari Mediatek Jadi kalau kalian kena stigma Mediatek Yang cepat panas Kurang oke Dibanding Snapdragon Itu mungkin udah kalian bisa Kalian singkirkan Soalnya udah bagus banget ini Mediatek Udah improve-nya Keren lah Dan untuk seri G90T ini Diklaim Dibuat untuk seri gaming Nah, tadi saya juga udah coba Main COD Dan keren banget COD-nya Itu pakai settingan Settingan kanan Rata kanan semua High Ultra lah itu Jadi untuk Untuk gambar yang dihasilkan Itu keren banget Jadi Gambarnya jadi lebih bagus Daripada PS3 Tapi masih di bawahnya PS4 Tapi untuk ukuran mobile Ini keren banget Dan G90T ini Berhasil menghandle Settingan Ultra Dari COD ini Sangat baik sekali Dan untuk orang awam kayak saya Ini gak terasa Yang namanya patah Yang itu gak terasa lah Untuk orang awam kayak saya Ini oke banget Ini smooth banget Gambarnya halus banget Frame rate-nya juga Rapat banget Nah, tapi Emang sih Kalau boleh jujur Emang di sini Bagian Di samping Kamera sini Itu terasa Hangat Gak sampai Nyakitin tangan Tapi terasa Hangatnya di sini Mungkin karena efek Dari settingan Rata kanan itu ya Tapi Saya rasa sih Wajar ya Untuk settingan Rata kanan Itu memang Over banget ya Jadi Untuk menghasilkan panas Kayak gitu Menurut saya It's okay Dan masih bisa Ditolerir Nah, untuk yang Casing-nya Di bagian belakangnya Nih Wih, gila Keren banget Ini namanya Ocean Blue Dan Terasa Ocean-nya Banget sih Jadi birunya itu Kayak ada depth-nya Ada Ada kayak Apa ya Gak sekedar Biru aja gitu Tidak sekedar Mengkilap aja Dan ini Dipungkus oleh Gorilla Glass Jadi Tidak usah takut Kalau bagian belakang Barat-barat Jadi Tetap Birunya ini Akan terjaga Terus Indah banget ya Untuk yang bagian sampingnya Bezel-nya ini Nah ini Yang saya rada Kalau terdiri Bagian bezel ini Dia chrome biru Pengalaman saya sih Tidak ada chrome Di hape manapun Yang tahan Tidak ngelotok Tidak ngelotok Tidak ngelupas Itu kayaknya Tidak ada Ya, cuma Tidak tahu nih Semoga yang biru Yang ini Ocean Blue Tetap awet Tetap bagus Soalnya Keren banget ya Ini casingnya Ocean Blue Sampingnya juga Biru Biru chrome Wah, gila Mampus banget Lalu untuk kamera Yang dihasilkan 64MP Itu tidak usah Diragukan lagi Pasti hasilnya jernih Untuk kalian yang suka Nge-vlog-nge-vlog juga Ya, ini sudah Sangat-sangat Bagus lah Sangat-sangat Membantu sekali Terima kasih telah menonton Nah, jadi Sekian review saya Tentang Redmi Note 8 Varian tertinggi 6128 ini Intinya Ini worth it banget Ini bagus banget Dari body Dari performa Dan dari value of money Harganya Saya rasa Tidak ada yang Saya ngalahin deh NFC juga Bener banget Ini juga ada NFC-nya Buat kalian yang Suka isi-isi Eto' Atau E-money It's really Work It's really Help Jadi Begitu aja Scan reviewnya Like aja jika suka Dislike aja jika enggak Dan sampai bertemu Di video berikutnya Sekarang Waktunya Agapannya ganti-ganti loh Terus ada kayak Terangannya disini Ini nih yang MIUI yang baru ya Enak Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax